Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Beberapa waktu yang lalu, gue udah sempat bikin episode hormat 3 Youtuber yang rumahnya angker. Dan gak usah intro panjang-panjang, sesuai judul di video ini, hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 Youtuber yang rumahnya angker part 2. Guys-guys, sebelum video mulai, gue mau rekomendasiin salah satu website trading forex yang oke banget. Namanya Exynos. Ini website bukan kaleng-kaleng guys. Saat ini, Exynos udah jadi forex market leader dan merupakan salah satu official sponsor dari Real Madrid. Selain itu, banyak banget benefit dan keuntungan yang kalian dapetin kalau misalkan kalian join Exynos. Mulai dari pembayaran harian, penghasilan bebas resiko, statistik yang detail dan real time, instant withdraw, tutorial yang komprehensif, sampai hadiah loyalty program mulai dari iPhone, pakai jalan-jalan, sampai supercar. Wow! FYI ini guys, sejak 2008, Exynos udah melakukan total pembayaran lebih dari 300 juta dolar. So, itu gue apa lagi? Langsung aja gabung di Exynos Partnership Program bareng dengan 12 ribu mitra lainnya. Dan dapatkan revenue share sampai dengan 40% dari aktivitas trading account. Klik link di bawah, daftar, ajak teman, dan mulai hasilkan uang sekarang. Buruan, buruan, woy, buruan, woy, woy, buruan, bro. Veronica Shannon Seorang YouTuber bernama Veronica Shannon mengaku dia dan keluarganya sering mengalami hal-hal aneh yang terjadi di apartemen tempat tinggalnya. Maka dari itu, dia dan suaminya memutuskan untuk memasang beberapa kamera security di dalam rumahnya. Dan beberapa hal aneh mulai terekam kamera. Seperti pantulan-pantulan cahaya yang muncul di dinding rumahnya, suara-suara yang tidak jelas dari mana sumbernya, dan anjingnya yang mulai sering gelisah. Terlihat seperti mencari sesuatu. Veronica juga memiliki dua orang anak laki-laki. Dan mereka sering sekali terbangun jam 3 pagi sambil menangis. Sampai suatu hari, dia menemukan rekaman video yang sangat aneh di kamera yang menghadap ke arah pintu masuk apartemennya. selamat menikmati. Mungkin kalian bingung ya, penampakannya yang mana bang? Penampakannya itu kelihatan sangat jelas ada di belakang pintu masuk. Jadi, bayangan putih yang ada di belakang pintu itu, itu bukan sosok manusia, teman-teman. Bahkan di video yang kedua, di situ terlihat jauh lebih jelas, sosoknya terlihat seperti seseorang yang sedang membelakangi kamera dan menggunakan jaket atau hoodie. Bahkan, kalau misalkan kalian dengerin, di video yang kedua, di situ sempat terdengar suara seperti get out. Pada suatu malam, Veronica dan suaminya ini pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan penunggu apartemennya tersebut. tapi, hal itu sepertinya malah bikin hantunya kesel. Do you need help? Are you stuck here? Move the camera if you need help. Oh my God. Are you in the boys now? Shut up. He's got back closer to the screen. Do you want to follow when he's alive? setelah suami Veronica bertanya, Are you in the boys' room? Anaknya yang pada saat itu sudah tidur di kamarnya, seketika langsung menangis. Dan ketika Veronica dan suaminya mencoba untuk masuk ke dalam kamar anaknya tersebut, seperti ada sesuatu yang menahan pintu tersebut sehingga pintunya tidak bisa terbuka. Sampai akhirnya, pintu tersebut harus didobrak. next. Johnny Drunkert Seorang YouTuber dengan channel Johnny Drunkert sering melakukan paranormal investigation. Dan di salah satu videonya, dia berkata bahwa dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari salah satu eksplorasinya. Dan sepertinya, sekarang, hantu itu ikut tinggal bersama dia di dalam rumahnya. Sosok itu sering sekali menunjukkan eksistensinya dan menggerakkan benda-benda yang ada di dalam rumah Mark. Tapi, menurut dia, ruangan yang paling sering terjadi aktivitas paranormal itu adalah di basement rumahnya. Sering sekali terdengar suara-suara aneh dan benda-benda yang sepertinya bergerak sendiri. Maka dari itu, dia memasang motion activated camera di basement rumahnya tersebut. Di video ini, Mark sedang berada di lantai dua rumahnya ketika dia sedang diserang oleh sosok yang mengikutinya tersebut. Dia bersembunyi di dalam kamarnya di lantai dua bersama anjing kecilnya bernama Terry setelah dia merasa ada yang menampar wajahnya. Kamu tunggu di sini. Ya, saya berbunyi. Oke? Saya akan kembali. Saya akan kembali. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! seperti tadi dari lantai satu ada suara-suara seperti benda-benda yang dibanting atau bergerak sendiri. Nah, gue juga gak tau bisa aja video ini cuma settingan mungkin disitu ada orang yang dia suruh buat gerak-gerakin gitu gue juga gak tau tapi yang pasti ada satu hal yang menurut gue ini aneh banget yang terekam oleh yang terekam oleh motion activated yang sempat gue bilang dipasang oleh Mark di basement rumahnya tadi coba deh gue pengen kalian lihat video ini jadi jadi kejadiannya terjadi persis ketika Mark ingin naik lagi masuk ke dalam kamarnya nah disitu terlihat ada sesuatu yang berwarna hitam yang bergerak dengan sangat cepat kayaknya seperti terbang ke atas dan gue gak tau itu apa bisa aja itu cuma kantong kresek yang berwarna hitam tapi asli itu serem banget sih kalau misalkan kalian ngeliat ada hal seperti itu di dalam rumah kalian next video yang bakal gue bahas terakhir ini adalah video yang berasal dari youtuber legend kayaknya sih Doi ini adalah salah satu youtuber pertama yang berhasil mempopulerkan konten horror di youtube nama channelnya Mellow Bird yang berasal dari UK Doi sudah mulai aktif mengupload video di channelnya mulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang singkat cerita Mellow Bird ini berkata kalau misalkan rumahnya itu berhantu banyak sekali aktivitas poltergeist yang terekam di dalam rumahnya dan menurut gue poltergeist yang terjadi di dalam rumah Mellow Bird ini bener-bener berbeda banget levelnya dengan video-video lainnya yang pernah gue liat di youtube levelnya bener-bener ekstrim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan video seperti itu bukan cuma satu aja ada di channelnya dia teman-teman Kayaknya itu ada puluhan video yang setipel seperti itu Jadi kalau misalkan dia memang berusaha untuk merekayasa video seperti itu menurut gue itu niat banget sih Tapi kalau misalkan video ini real Apa bener sih mereka bisa gerakin barang sampai seekstrim itu? Oke deh terakhir gue akan coba buat kasih lihat satu video lagi dari Mellow Bird Buat asupan horror kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Mellow Bird ini video-videonya cuma settingan? Atau menurut kalian video-video doi itu real? Please kasih tau gue di komen di bawah Oke guys itu tadi 3 youtuber yang rumahnya angker part 2 Dan jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel youtube yang tadi aku mention Semua linknya ada di description box di bawah Dan as always guys kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga instagram aku di atas momen travel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax